Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Urun kembali berjumpai anda dalam berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sejikan untuk anda. Intro Empat polisi dan satu wartawan terluka terkena lemparan batu pengunjuk kerasa di Sorong, Papua Barat. Intro Mabuk dan berbuat onar, seorang pria di Mimika ditangkap polisi. Intro Tinggal di pulau terpencil pelajar berusia 7 tahun, Setiap hari mengarungi lautan agar bisa belajar. Intro Ratusan warga kota Sorong, Papua Barat berunjuk kerasa di Jalan Jenderal Sudirman Jumat lalu. Pengunjuk kerasa menuntut pemerintah pusat memberikan hak penentuan pendapat bagi seluruh rakyat Papua. Polisi menghadang masa yang akan menuju ke kantor wali kota Sorong karena tak mengantungi izin. Kericuhan terjadi ketika masa tak terima polisi menghadang aksi mereka yang berencana menuju ke kantor wali kota Sorong. Pengunjuk kerasa melempar ratusan polisi menggunakan batu dan kayu. Polisi terpaksa melepaskan gas air mata ke arah masa. Empat orang polisi dan satu orang wartawan terluka karena terkena lemparan pendemo. Kelima korban langsung dibawa ke rumah sakit Angkatan Laut Sorong. Kapolres Sorong Kota AKBP Ari Nyoto Setiawan mengatakan polisi akan menindak tegas setiap aksi yang diduga melawan negara. Kita himbo ya untuk membuka diri supaya tidak melakukan kegiatan. Tapi penerimaannya lain tadi pagi memang dia sempat ada sedikit tempatnya itu, gesekan, hari kita mangkan beberapa orang ya. Kemudian ini tadi di dalam juti ya, mereka lakukan dari para pemuda-pemuda di sini ya, mungkin kurang paham juga, hari kita lakukan upaya penindakan sampai sekarang ini. Korban kalau dari masyarakat kelihatan enggak ada ya, dari Brimob malah ada. Dari Brimob tadi sudah tiga orang, dari kita ada satu orang dari Polres. Tiga orang kena lempar batu semua, kemudian dari Polres ya. Dari Polres tadi ada satu orang kena lempar batu. Ada wartawan juga Pak Pak Pak? Wartawan ada ya? Ada wartawan. Wartawan satu, ada lima ya juga ya. Polisi juga menghimbau di masa pandemi COVID-19, warga wajib berkoordinasi dengan polisi sebelum menggelar aksi yang berpotensi mengumpulkan orang banyak. Dari kota Sorong, Papua Barat, Sadrak Wanggai melaporkan. Menggunakan pesawat Angkatan Udara Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto didampingi Irwasum Polri, Kongjen Agung Budi Umar Yoto tiba di Bandara Moses Kilangin, Mimika, Sabtu lalu. Kedatangan Panglima TNI dan Irwasum ke Papua untuk mengecek langsung situasi keamanan di Papua jelang pilkada serentak. Panglima juga menggelar pertemuan tertutup bersama puluhan tokoh masyarakat, adat, dan agama di salah satu hotel di Mimika. Kapus PN TNI Meijen Ahmad Riyad mengatakan pertemuan Panglima TNI dengan para tokoh di Mimika untuk mendengar langsung masukan, saran, dan pendapat tentang situasi keamanan di Papua saat ini. Percepatan pembangunan sejahtera di Provinsi Papua dan Papua Barat yang diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk mengutamakan pendekatan sejahteraan sebagai langkah utama untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua dan Papua Barat. Kita sama-sama berpikasi, kita sama-sama menjaga. Jangan-sangatnya masyarakat sekitar sendiri dapat intervensi dengan kelompok-kelompok yang lain. Yang pandangnya tidak setuju dengan kedatangan TNI Pongri. Padahal tujuan TNI Pongri apa? Tadi sudah saya sampaikan. Untuk kejadangan rakyat di Papua. Jadi tentunya harus, harus apa namanya, ya jangan membuat pidana. Jangan membuat suatu permasalahan yang tidak dipergolakan di undang-undang. Sementara itu, salah satu tokoh adat, Yanto Eloai, meminta masyarakat tidak mudah terpancing dan terprovokasi dengan isu provokatif yang bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat di Papua. Hari ini kami juga berkomitmen bersama pemerintah semua bagaimana untuk melupakan masalah lalu. Kita sama-sama mari kita saling memaaf. Kita akan saling mengampuni. Masa lalu yang begitu kelam, hitam, kita sama-sama bangkit. Bahwa Papuanya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dengan negara-negara Indonesia. Memasuki bulan penuh damai, di bulan Desender ini ada beberapa genak protik Papua. 1 Desender sebagai sosial kita mengakui, meyakini sebagai hari kemudian masa Papua Barat. Karena sebab itu karena limbah bahwa Papua sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan negara-negara ke-1 Republik Indonesia. Usai pertemuan tertutup, Panglima dan Irwasum langsung bertolak ke Makassar, Sulawesi Selatan. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Seorang pria bernama Juan nyaris dianiaya warga di Jalan Belibis Mimika minggu kemarin. Juan yang dipengaruhi minuman keras mendatangi sebuah bengkel motor di Jalan Belibis dan berbuat onar. Pemilik bengkel serta warga sekitar kesal dan nyaris menghakimi Juan. Polisi yang datang ke lokasi kejadian berhasil menghalau amukan warga dan menangkap pemabuk tersebut. Selain Juan, polisi juga menangkap dua orang lainnya yang terlibat adu mulut dengan pelaku. Kericuhan juga sempat membuat macet di Jalan Belibis. Keributan ini dikarenakan ada dua orang dalam keadaan mabuk datang kemudian menemui lawannya di situ di bengkel di JKP terjadi keributan sehingga kami pada saat ini langsung mengamankan dan membawa ke Birok kosong-kosong. Warga diminta tak mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Pemabuk yang mengganggu aktivitas warga lain akan dijebloskan polisi ke ruang tahanan. Igo Bat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Hari ke-11 pencarian prajurit pengamanan daerah rawan yang hilang di Kampung Utikini Distrik Tembagapura Mimika belum membuahkan hasil. Prada Henki Sumarlinzai yang hilang sejak 17 November lalu masih terus dicari personel gabungan di Distrik Tembagapura. Polisi dan tentara menyusuri sungai Utikini namun belum melihat korban. Medan yang berat serta cuaca yang kerap kali berubah menjadi kendala pencarian korban. Danim 1710 Mimika Letkol Yoga Cahya Prasetya mengatakan pihaknya akan mengerahkan helikopter untuk mencari Prada Henki. Pencarian masih dilanjutkan hari ini hari ke-11 kemudian kita juga menggandeng tokoh masyarakat tokoh adat tokoh agama yang tinggal di Banti dan Utikini yang yakin pasti mungkin lebih tahu. Kita senangkan sekarang doa juga diperbanyak. Kemudian pencarian besar juga komunikasi mungkin keterbatasan apa dan sebagainya tidak bisa terus kita juga sudah minta tolong ke Betif Report untuk minta bantuan karena mereka punya tim rescue itu harapannya mungkin seandainya kita cari kalau kita menggunakan helikopter kan jarak tempoh untuk menyusuri sungai dan sebagainya lebih jauh. Perada Hengki Sumardinzai hilang saat berpatroli di kampung Utikini Tembagapura 17 November lalu. Korban memakai pakaian seragam lengkap dengan rompi anti peluru dan helm serta membawa satu pucuk senjata api jenis SS2V4. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika Papua. Meski masih duduk di baku kelas 2 sekolah dasar semangat Julian Al-Given Burdam dalam menuntut ilmu tak perlu diragukan. Setiap hari ke sekolah Julian harus berjuang mengarungi lautan. dia diantar kedua orang tuanya setiap kali ke sekolah menggunakan perahu motor tempel sederhana. jarak tempuh ke sekolah yang cukup jauh tak mematahkan semangat Julian untuk menimba ilmu di SD Yapis Sakabuh yang berada di distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat. Given kecil ini mempunyai semangat yang patuh dicontoh meski di masa pandemi corona ia tetap semangat belajar. Given menceritakan tak takut mengarungi laut setiap hari saat perjalanan ke sekolah. Dirinya bercita-cita menjadi polisi dan akan memajukan tanah Papua. Given tiap hari dari rumah ke sekolah diantara sama bapak pakai perahu ya? Iya. Senang tidak Given? Senang. Iya. Semangat sekolah ya? Iya. Pakai perahu dari rumah ke sini tidak takut? Tidak. Iya. Given tidak takut? Iya. Cita-citanya jadi apa? dari polisi. Dari polisi? Iya. Selama corona ini belajarnya bagaimana? Senang tidak? Senang. Pakai masker terus ya? Iya. Oh iya. Kedua orang tua Given menjadi contoh orang tua yang memiliki semangat yang tak pantang menyerah meski berada tinggal di lokasi pulau terpencil. Sebagai anak pulau yang setiap harinya pergi ke sekolah dengan mengarungi laut, semoga menjadi inspirasi bagi anak-anak Indonesia untuk tetap semangat belajar dan menuntut ilmu meski di tengah keterbatasan. Dari Raja Ampat, Papua Barat, Sandrak Wanggai melaporkan. Kapolres Merauke memfasilitasi pelatihan pembuatan kancing pakaian dari tempurung kelapa yang diikuti puluhan warga. Pelatihan digelar selama dua pekan di halaman kantor Polres Merauke. Ini keren. AKBP Untung Sang Haji membimbing langsung para peserta dalam mengolah tempurung kelapa menjadi kancik pakaian. Sebelum dibor, batok kelapa dipisahkan dari isinya. Lalu diamplas menggunakan kertas pasir agar permukaannya halus. batok kelapa kemudian dibor membentuk bulatan kecil sebesar kancing baju. Kemudian, bulatan tersebut dibor agar bisa memasukkan benang. Warga mengaku senang mendapat pelatihan membuat kancing baju karena dapat meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Dapat pelatihan seperti ini senang tidak? Senang. Kita berharap dengan membuat kancing baju kita bisa dapat menghasilkan yang banyak. Selama kancing baju dengan minyak kelapa ternyata sangat manfaat dan sangat berguna. Kelapa itu cuma untuk masak terus untuk makan dan tempurungnya juga itu mereka buang saja. Ternyata dia punya nilai ekonominya dan sangat tinggi. kapolres merauke untung sang haji mengatakan pelatihan sengaja ia lakukan untuk mengeliminasi kebiasaan warga mengkonsumsi minuman keras. Dengan kita memulainya dari batu kelapa ini minyak kelapa terjual kita punya garmen garmen yang di luar itu tergantung dari kancing itu tetap laku tetap hadiah yang kita kerjakan untuk alam kita ini kan jadi hal-hal yang sederhana jadi mahal kerjanya tidak repot mesinnya gampang satu mesin bisa membuat jutaan kancing tinggal bagaimana kita merawat kita pelihara alat itu setelah kerja kita siapkan lagi kita simpan dengan baik kita jaga dan tidak berat alat ini harga pakaian yang dijual jika menggunakan kancing batu kelapa ini bervariasi mulai dari 500 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke Papua polisi menempatkan puluhan personil untuk menjaga logistik pilkada yang berada di gudang logistik KPU Merauke saat melakukan inspeksi mendadak ke gudang logistik Kapolres Merauke menemukan anak buahnya merokok di dalam gudang Sabtu lalu berpotensi menyebabkan kebakaran AKBP Untung Sang Haji langsung menegur sejumlah polisi yang merokok di dalam gudang Kapolres mengatakan polisi yang ditempatkan akan berjaga 1x24 jam hingga seluruh logistik didistribusikan sepekan Pak ini kan pilkada tinggal beberapa hari lagi lalu bagaimana pengamanan apakah lebih diperketat lagi pada gudang ini sudah bagus cuma sekarang petugasnya belum datang lipat-lipat ini jam berapa ini belum ada petugas untuk lipat apapun saya kasih polisi datang tukang lipat disini nanti kan salah lagi nah harapan dari Bapak sendiri untuk anggota KPU sendiri Pak petugas staff KPUI disiplin mereka bukan saja polisi ada disini ada petugas KPUI disini tanya mereka harapannya apa apa yang kurang seperti itu sudah mandi belum tapi gak apa-apa ini ya bagian dari tugas saya juga untuk kontrol makanya saya awasi terus bila belum mereka lagi lipat saya punya video disini cuma ini kan gak ada pengawalan logistik pemilu Pak ke TPS kita udah siap pasukan kita udah ready waktunya sudah ada hanya skenario pengamanannya kita gak kasih tau karena itu kan strategi pengamanan jangan sampai tiba-tiba kita membuka rahasia pengamanan salah lagi kapan mulai Pak tanggal berapa Pak mulai pendisi setelah surat ini selesai dilipat di bagian mana kita distribusikan sesuai dengan petunjuk KPU KPU minta pengamanan kita yang sistematis kita siap Kapolres juga meminta seluruh petugas KPU yang bertugas melipat surat suara selalu menjaga kebersihan dan keamanan di dalam gudang Kabupaten Merauke adalah satu dari sebelas kabupaten di Papua yang menggelar pilkada serentak 9 Desember mendatang Merauke dianggap sebagai salah satu daerah rawan konflik pilkada Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke Papua Pemirsa informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua Saya Heri Orhun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat pagi Selamat beraktifitas dan Buat nyambi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!